Di media kan, tersebar di media bahwa Mas Kaesang mau menjadi wakil Pak Anies kan, kita juga bersedia kalau Mas Kaesang memang mau mencalonkan wakil gubernur BKI Jakarta. Kita juga sudah komunikasi dengan PSI, siapapun kita temukan. Izin Pak Bela dari CNN TV Indonesia, ini kan sudah ada komunikasi juga, nama Pak Anies ini juga sudah dibahas oleh PDI Perjuangan untuk bersama-sama dengan PKB untuk maju di Jakarta. Apakah sudah ada pembicaraan lebih lanjut terkait hal tersebut, yang pertama, yang kedua, besok ini kan saya mendapatkan informasi bahwa Pak Anies akan hadir ke DPW, diundang dengan DPW PKB di sini. Betul, sudah ada jamnya untuk jam berapa Pak Anies tiba esok hari, dan terakhir dan untuk nanti ke DPW, apakah sudah ada informasi juga pada hari apa akan datang ke DPW PKB? Terima kasih. Yang pertama, Pak Anies, insya Allah besok saya mendatang jam 1 siang, hari ini beliau ada di kontak-kontakan pagi dengan saya, beliau sudah ada di luar kota yang memang beliau tidak bisa tinggalkan. Jadi beliau ini muter kemarin ke Madura, kemana, ke beberapa daerah, dan hari ini beliau tidak bisa, karena DPW PKB memang menjadwalkan, menjadwalkan hari Rabu sudah setelah tanggal 8 acara di puncak kemarin. Soal komunikasi dengan DPW, DPW, DPD, PDI, berjuangan sampai hari ini belum ada. Bahkan justru saya yang komunikasi hari ini dengan PSG. Belum ada, kalau dengan PDI belum ada, PSG ada. Terima kasih. Bahkan mengikuti UKK yang saat ini masih prosesnya dilakukan di DPP. Alhamdulillah, kita sudah mengadakan UKK, Pak Anies sudah selesai. Itu proses. Kalau Pak Anies belum menjelesaikan proses di DPW PKB DKI Jakarta, tidak mungkin saya mengumumkan pencalonan Pak Anies untuk menjadi Gubernur 2024. Jadi Pak Anies sudah UKK, sudah mengambil formulir, sudah UKK. Kita coba bayangkan sekelas Pak Anies kita UKK kemarin. Alhamdulillah, sudah selesai semua itu. Terus, untuk apa lagi tadi? Koalisi, koalisi, sebeberapa partai sudah komunikasi dengan saya. Memang saya tidak bisa sampaikan secara keseluruhan. Dan saya yakin, aku yakin, kita akan dapat partai-partai yang lain akan mengikuti kita. Berarti ini surat rekomendasi kepada Pak Anies ini sudah diberikan ya Pak ya? Sudah, besok kita akan berikan ke Pak Anies Maswedan. Beliau untuk bekerja ke bawah, turun ke masyarakat, mensosialisasikan bahwa beliau mencalonkan Gubernur dari Partai Kepangkutan Maksa. Terima kasih. DKI Jakarta memang menguat dari pengurus DPW PKB dalam konferensi pers mendukung Anies untuk maju dan akan dijadwalkan besok datang sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. DPW PKB menyampaikan bahwa sejauh ini belum ada komunikasi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau DPP, PDI Perjuangan. Namun salah satu partai yang sudah menjalin komunikasi dipastikan adalah Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Beberapa partai politik atau parpol juga dipastikan sudah menjalin komunikasi. Namun DPW PKB tidak merinci lebih detail parpol atau partai politik mana saja yang sudah menjalin komunikasi dengan DPW PKB. sejauh ini terkait dengan pencalonan Anies sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta.